Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua hari ini. Pada kesempatan kali ini, Bu Yunita akan menjelaskan terkait dengan materi kita untuk mikrobiologi industri pada bagian kumian, Pak Kapang. Sebelum kita mulai kuliah, mari kita berdoa, semoga hari ini diberikan kelancaran, ilmu yang bermanfaat, serta kalian diberikan kesehatan pada kondisi dimanapun berada. Berdoa, dipersilakan. Amin, amin, ya robbal alamin. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, sebentar ya, Bu Yunita akan coba presenting dahulu. Tidak perlu ya, Sian. Oke, sudah. Oke, jadi kalau pada minggu lalu, kita sudah membahas terkait dengan protista sama ganggang. Hari ini kita akan masuk kepada mikroorganisme lainnya yang juga banyak dimanfaatkan. Oke, mikroorganisme yang minggu lalu, sorry. Selain protista sama ganggang, kita sudah bahas bakteri, sekarang kita akan bahas terkait fungi. Atau kalau dalam bahasa Indonesia-nya diartikan kapang. Saya pernah ceritakan ya, bedakan fungi ini dalam hal mikrobiologi antara jamur dengan kapang. Kalau jamur itu, dia bentuknya yang seperti payung itu, yang kita kenal jamur tilak, tiram, jamur kuping, jamur kancingnya. Itu ada namanya basiodo, basidiocorp-nya, yang merupakan payungnya itu. Nah, yang kita maksud di sini adalah bukan yang dia punya basiodocorp itu, tetapi lebih kepada kapang atau dalam ini fungi yang bentuk filament saja. Sehingga kita sebutnya sebagai istilah kapang. Oke, nah ini ya. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah jelaskan terkait dengan bakteri. Siapakah bakteri, bakteri itu organisme prokaryotik bersel tunggal, yang banyak sekali dipakai untuk mikrobiologi industri, seperti yogurt, seperti keju, dan seterusnya itu pakai bakteri. Kemudian kemarin, dua minggu yang lalu juga sudah saya jelaskan, yang terkait ganggang sama protozoa. Kalau ganggang ini contohnya single cell protein, yang spirulina, yang sekarang banyak diklaimkan sebagai sumber protein alternatif, dan juga kaya akan antioksidan. Serta kalau protozoa ini memang tidak banyak sih memang kemanfaatannya yang di bidang mikrobiologi industri, tapi tetap harus diperhatikan, karena seperti yang sempat kemarin saya informasikan, banyak juga penyakit dari protozoa, dari kelompoknya plasmodium, parmesium, dan kelompok lainnya. Nah, hari ini kita akan bahas terkait cendawan, atau dalam hal ini adalah kapang. Oke, dalam hal ini sebenarnya kita perlu definisikan dulu, kenapa sih cendawan atau kapang ini? Cendawan atau kapang atau fung ini adalah mikroorganisme. Ingat, mikroorganisme berarti dia butuh bantuan mikroorskop untuk diperhatikan, untuk dilihat secara seksama morfologinya. Saya katakan bedakan jamur dengan kapang ini. Kalau jamur kan dilihat mata, sudah kelihatannya. Nah, mikroorganisme ini tidak punya klorofil, jadi dia pasti hidupnya sifatnya adalah parasit, atau hidup di sampah, atau hidup memanfaatkan media lainnya. Kemudian sifatnya multiseluler, banyak sel, serta dia tidak berdiferensiasi menjadi akar, batang, dan daun. Nah, ketika kalian lihat tempe ini, paling simpel adalah tempe. Tempe itu adalah produk mikrobiologi industri yang dia memanfaatkan kapang. Nah, ketika kalian lihat tempe itu kan tidak kelihatan ya, yang putih hivanya, mana yang jadi akar, mana yang jadi batang, mana yang jadi daun gitu kan. Nah, itu artinya dia tidak berdiferensiasi menjadi akar, batang, dan daun. Sebenarnya ini juga berlaku untuk kalau kalian lihat jamur. Walaupun ada payungnya, kan payung saja, kita tidak tahu payungnya ini apakah sebagai daunnya, pabungannya, atau seperti apa ya, gitu. Jadi, tetap intinya kelompok cendawan, baik yang bentuknya jamur, ataupun yang bentuknya dengan lainnya, dia tidak berdiferensiasi. Nah, kemudian kita lihat klasifikasinya. Sebentar ya, saya ada telepon. Halo, Assalamualaikum. Halo. 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 Oke, saya lanjutkan ya. Sorry, ada sedikit gangguan. Oke, jadi klasifikasinya, kelompok fungi ini sebenarnya ada dua kelompok besar. Ada eumikota sama mikso mikota ini. Eumikota sama mikso mikota. Nah, yang paling banyak di sini yang memang kita bahas adalah eumikota. Fungi yang sesungguhnya. Eumikota ini. Kayak kelompoknya eukaryotik itu ya, sesungguhnya. Nah, eumikota ini sendiri ada empat divisionnya. Ada empatnya. Ada zigomikotina, askomikotina, basidiomikotina, sama deuteromikotina. Ini kalian juga kayaknya sudah pernah dapat materi ini di mata kuliah, eh mata kuliah, mata pelajaran biologi jaman dulu SMA. Nah, kalau zigomikotina, ini dia ciri-cirinya adalah mempunyai hiva yang kemudian bentuknya filament panjang, kemudian non-septa. Ini maksudnya apa non-septa? Non-septa itu artinya dia hivanya tidak bersekat. Jadi putih lurus gitu, dia bisa berkembang secara aseksual atau bisa berkembang tanpa harus membutuhkan mikroorganisme lainnya, nggak perlu pasangan langsung pembelahan diri sendiri, atau juga dengan reproduksi secara seksual, yang dia kemudian ada penggabungan materi inti genetik dari kelompoknya zigomikotina ini. Nah, kalau dia berbentuk seksual, reproduksinya dia kemudian akan menghasilkan zigospora. Kalau dia yang tidak aseksual, ini nanti bentuknya dia menjadi zigoporangea. Oke, berikutnya ada ascomikotina. Bedanya dengan zigomikotina, kalau ascomikotina dia punya septa, hanya punya sekat-sekat gitu. Jadi dia sama kayak zigosporangea, ada aseksual dan seksual, bedanya dia punya asekat. Kemudian ada basidiomikotina, nah ini yang kita lihat sebenarnya. Basidiomikotina ini kelompoknya fungi yang bisa kita lihat yang saya sebutkan tadi, jamur tiram, jamur kapang, jamur kancing, jamur kuping, dan kawan-kawannya. Itu basidiomikotina di mana reproduksinya hanya seksual dan dia punya asekat, septa ini. Kemudian yang terakhir adalah deuteromikotina. Ini sebenarnya adalah kelompok lainnya, kelompok lain-lain istilahnya, yang tidak bisa digolongkan ke dalam zigop, asco, ataupun basidiomikotina ini tadi. Jadi cirinya sebenarnya adalah dia punya aseptat, tapi reproduksinya itu tidak difinisikan, atau sometimes dia bisa seksual, aseksual, dan seterusnya. Jadi tidak teridentifikasi gitu. Oke, nah salah satu kelompok fungi yang paling banyak kita kenal itu adalah ragi atau hamir. Kemarin sudah sempat juga dibahas sama teman-teman kalian di presentasi, contoh hamir ini banyak dimanfaatkan, pembuatan bir, ada pembuatan tape, dan lain-lainnya. Ragi sendiri itu sebenarnya dia bentuknya buds atau bulat-bulat kecil ini bertunas. Nah, kalau di pasaran itu kita ada tiga kelompok ragi. Ada namanya ragi basah, ragi kering aktif, dan ragi kering instan. Nah, kalau yang kalian ada fermipan, fermipan itu adalah contoh dari ragi kering instan. Jadi untuk mengaktifasinya masih harus dicampur dengan air dulu, biasanya disarankan air hangat sehingga dia bisa aktif gitu. Kalau ragi basah ini banyak juga dimakai, tapi tidak di pasaran konsumen, soalnya memang penyimpanan konsumen kan lebih beragam ya. Kita kadang sudah minta, oh disimpan di suhu sekian, tapi kadang suhnya lebih tinggi. Sehingga ragi basah sama ragi kering aktif ini biasanya hanya dipakai di industri. Oke, ini gambarannya. Jadi kalau diamati dari mikroskop, ragi ini sebenarnya adalah kelompoknya tadi, fungih. Kok bisa buk fungih, padahal dia tidak, kan tidak berbentuk filamen bu ya. Dia itu karena kecil ini, seperti ini. Cuman dia memang, dia masuknya zigomycotina, dia reproduksinya dengan cara aseksual, dengan membentuk tunas, sehingga kalau kalian lihat secara umum, ya nanti dia akan bentuk filamen, tapi filamennya kepotong-potong di titik-titik tunasnya. Simpelnya kayak gitu sebenarnya. Kenapa dia hamir atau ragi ini kok masuk kelompoknya ke dalam fungih atau jendawan. Dan yang pasti tadi, dia tidak punya klorofil. Ini gambarannya kalau diamati skop seperti ini. Nah ini saya katakan tadi ya, masuk ke ascomikositis, yang disebut juga sebagai ragi. Kemudian awalnya, awal ceritanya, dia itu didapatkan dari tanah di kebun anggur, ataupun kebun apel atau kebun jeruk. Ditemukan alami pada bahan pangan yang mengandung karbohidrat. Bentuk selnya biasanya dia uniselular atau tunggal, berbentuk bulat, oval atau ellipse, dengan lebarnya 1,5 mikrometer, panjang 5 sampai 30 mikrometer, lebih besar dari bakteri. Oke, saya ulangi lagi ya, dia masuk kelompoknya ascomicetes. Berarti dia bisa seksual, bisa aseksual. Kemudian dia punya sekat, septat, ya ini tadi ya. Ini tadi sekat tadi, itu bulat tadi. Sorry, nanti, mungkin nanti kita, saya tunjukkan lagi yang dimasuknya zygomycosetes. Oke, ini bentuk-bentuknya ragi tadi. Dia bisa bentuk bulat, bisa karah oval, agak silinder, onginal, agak, apa nih, kayak tetesan air. Kemudian ketika dia, nih, bercabang, di mana pembelan selnya tidak sempurna, ada yang masih mengandung, namanya pseudomycelium. Nah ini, yang saya sebutkan tadi, dia bentuknya sebenarnya, akhirnya, ya sama, kayak kelompoknya, ehifat atau kapang yang tadi berbentang-bentang miselium. Karena ini, bentuknya seperti ini. Nah, hamir ini adalah mikroorganisme yang, kalau saya katakan ya gampang-gampang susah sih. Tapi terbukti sebenarnya gampang, karena juga banyak kita memanfaatkan hamir dalam kehidupan sehari-hari, selain tape yang simpel, kemudian juga roti. Jadi, dia bisa tumbuh pada pH mole dari 2 sampai 8. Rentangnya jauh, asam sampai basah. Tapi sebenarnya cocoknya dengan pH asam 4 sampai 4,5. Kemudian dia tidak butuh air banyak, airnya sedikit. Ini bisa kita lihat dalam kondisi AW atau water activity itu hanya sekitar 0,8. Bahkan ada yang 0,7 juga bisa tumbuh. Nah, makanya biasanya kalau bahan tangan, bahan tangan kering utamanya, itu yang paling awal tumbuh itu mikroba kontaminannya, itu adalah kapang hamir. Nah, hamir ini juga bisa tumbuh pada medium dengan gula atau garam tinggi. Kemudian dia, gula atau garam tinggi ini kita kenal dengan kondisi osmophilic ini. Kemudian juga suhu pertumbuhannya juga tergolong, suhu pertumbuhan yang dia mesophilic atau istilahnya adalah pada kondisi suhu ruang. Sekedar sampai di sini. Saya minum dulu ya. Oke, sebentar ya. Ini laptopnya tiba-tiba nggak ada. Oke, ini kita akan bahas terkait struktur sel hamir. Jadi, sel hamir ini tadi saya katakan, dia adalah sel yang tidak berklorofil, tapi sebenarnya kalau kita lihat, dia apakah eukaryotik ataupun prokaryotik? Nah, dia di sini masuk ke dalam eukaryotik sesungguhnya gitu ya. Jadi, bisa dilihat gambarnya di sini. Dia punya, apa namanya, punya nukleus yang udah ada selubung atau nukleusnya atau selaputnya. Kemudian juga dia punya mitokondria, dia punya vakuola, dia punya siktin sebagai bagian dari dinding selnya dan juga punya sitoplasma gitu. Ingat, hamir ini beda dengan ganggang karena tidak berfotosintesis. Tadi yang saya katakan bahwa dia di sini tidak memiliki klorofil, jadi dia tidak berfotosintesis. Kemudian juga hamir ini beda dengan protozoa. Kenapa? Karena punya dinding sel yang kaku. Dinding selnya dari bahan kitin. Serta yang terakhir, hamir ini beda dengan cendawan karena dia uniselulera. Saya katakan tadi cendawan itu adalah nama lainnya dari terijamur tadi ya. Yang dia, apa namanya, besiodoprop tadi. Oke, kemudian mari kita lanjutkan. Nah, apa sih bedanya kapang sama hamir walau mereka sama-sama dalam satu kelompok fungih ini. Kalau hamir itu dia organisme tunggal atau uniseluler. Kalau kapang multiseluler. Hamir bentuknya alvoid atau speroid kadang dapat membentuk miselium semu. Kalau kapang ini dari awal sudah bentuknya filamen. Haifa yang tunggal, yang banyak namanya miselium. Perbanyakannya kalau yang namanya kapang, spora. Sporanya bisa seksual-aseksual. Kalau hamir ini bisa seksual lewat tunas ataupun seksual menghasilkan askospora. Kemudian kalau kapang, harus ada oksigen, air oksidati. Kalau hamir, fakultatif. Jadi, kadang-kadang kan kayak kita kalau bikin tapi kan agak ditutup gitu malahan ya. Biar nggak terlalu banyak oksigennya, nanti malah cepat asem gitu kata orang. Nah, kemudian pembiakan hamir tadi sudah saya jelaskan. Ada tiga cara reproduksi pada hamir. Yang pertama, secara aseksual atau vegetatif tadi membentuk tunas. Kemudian bisa juga dengan membelah diri, aseksual juga, fusion. Kemudian di sini ada yang terakhir dengan seksual dengan cara sporulasi. Jadi, kalau sporulasi itu gini ceritanya. Tadi yang saya ya menggabungkan tadi ya. Jadi, nah, sporulasi ini yang ada di spora tadi. Pertama, inti selnya itu akan membelah. Sehingga yang diploid tadi menjadi haploid. Nah, jadi jadi satu, jadi dua. Tapi nggak sampai diploid aja. Empat sampai lapan dan seterusnya gitu. Kemudian dari haploid ini yang tak intinya tadi akan dilindungi oleh sitoplasma dan membentuk spora, sehingga kemudian pembentukan gantung spora menjadi ascuspora. Nanti ascusporanya dia akan keluar menjadi spora kecil-kecil yang sifatnya adalah haploid. Jadi, ini gambarannya bagaimana perkembang biakan hamir dengan cara bertunas, sebagian, jadi badannya dulu, material genetiknya dulu disiapkan, ada dua. Nanti badannya pecah, nanti satu material genetik ke yang kutub satu, satunya ke kutub satu, baru nanti pecah. Gitu. Oke. Tapi, bedakan pembelahan diri dengan pembentukan tunas. Kalau pembentukan tunas itu ujungnya kecil, terus baru membesar, baru pecah. Kalau pembelahan diri, dia langsung dari awal dibagi dua sama rata. Oke. Nah, jadi pada hamir sendiri, mereka tuh punya siklus hidup ya. Jadi, bisa secara tadi ya, apa namanya, aktif. Kalau sel aktif, kalau cukup nutrien, dia akan berkembang. Kalau enggak, ya dia istirahat gitu. Ketika dia sudah menjadi sel aktif, ada banyak nutrisi, dia di sini bisa melakukan proses mitosis untuk menjadi sel baru dengan cara tadi ya, apa namanya, membentuk tunas. Ataupun dia di sini melakukan meosis, pembelahan meosis dengan menjadi haploid dan tadi, dengan cara sporolasi. Nanti ketika sudah jadi sporolasi juga bisa menggandung satu sama lain sehingga menjadi sel baru. Ataupun ini tadi saya informasikan dengan cara konjugasi, jadi ditransfer material genetiknya dari satu ke satu individu ke individu yang lain sehingga jadi diploid baru menjadi sel baru. Oke, setelah reproduksi, sekarang kita membahas pengelompokan hamir. Hamir itu ada dua kelompok, ada hamir sejati, ada hamir liar. Terugis, kelompoknya adalah sakromises, psikosakromises, zikosakromises, fikiah, hansula, dan lain-lain. Paling banyak dimanfaatkan memang sakromises cerevisiae untuk bikin roti, alkohol, ataupun emzim. Yang terakhir adalah, atau yang kedua adalah kelompok yeast liar, wild yeast. Ini memang biasanya menjadi kontaminan dan tidak punya spora. Contohnya, kandida, rhodotorolia, turolopsis. Kandida ini banyak didapatkan, misalnya kalau kalian saryawan, kandida albicans yang dimulut, atau kalau perempuan, kalau lagi gatel-gatel, nah, di sekitar vagina, itu kandida ini yang biasanya menyerang pada wilayah tersebut. Itu kelompoknya, ya, kita sebutnya pasti jamur, tapi sebenarnya dia adalah jamur kecil tadi, hamir. Nah, kita akan bahas terkait sedikit metabolisme dari hamir ini. Jadi, hamir ini mampu mengubah glukosa menjadi alkohol, ya, di alkohol fermentasi, kan, kalau kalian biru itu kan alkohol, tapi kalau kebanyakan juga jadi kayak alkohol itu tadi. Jadi, prosesnya dari glukosa dipecah dulu dengan bantuan ATP menghasilkan NADH menjadi dua asam pirufat. Dari asam pirufat ini kemudian prosesnya dipecah arborohidraseri. C-nya menjadi CO2, menjadi acetaldehid. Makanya ini biasanya alkohol fermentasi juga diimbangi dengan adanya apa udara bubble, udara itu, si karbon dioksida, dari acetaldehid kemudian baru dikonversi menjadi etanol. Oke, nah, kalau tadi bahasnya khusus tentang hamir, saya akan bahas khusus tentang si kapangnya, funginya dia. Fungi ini seperti yang saya infokan di atas, kelompoknya eukaryotik. Nah, kalau yang tadi hamir itu bentuknya uniseluler, kalau fungi atau kapang ini, dia banyak sebenarnya dalam multiseluler yang berupa benang, ya, yang dia berupa benang atau hifa, yang bisa bergabung menjadi banyak menjadi miselium. dia berkembang biaknya dengan spora, ya. Spora utamanya, enggak ada bertunas dan setelah lainnya. Kemudian sama, tidak punya klorofil, tidak berdiferensiasin, jadi akar batang, cabang daun. Kemudian tidak ada sistem vaskular seperti tanaman, jadi enggak ada silum, enggak ada phloem. Kemudian komposisi dinding selnya bisa beda-beda. Kalau yang tadi, hamir itu kan salukitin, ya. Kalau ini bisa gelukan, bisa salulosa, bisa manang. Makanya kalian lihat, nanti itu kayak tempe sama oncong itu beda, kan. Itu karakternya, karena salah satunya dinding selnya beda. Ciri lainnya dalam kelompok ini adalah, dia sifatnya parasit dan saprofit, artinya memang menumpang, enggak bisa hidup sendiri. Kalau penulis sendiri, ya di atas sampah. Kemudian, tadi ya sudah ya, ada dua kelompok, kapang sama hamir. Tadi sudah saya jelaskan di hamir tadi, sekarang kita membahas olok tentang kapang, ilmu yang mempelajari terkait punya atau cendawan namanya mikologi. Nah, ini, ini hifa ini, ada dua tadi, seperti yang saya jelaskan, ada yang septat, punya sekat, ada yang tidak punya sekat, atau aseptat ini, seperti ini. Oke, nah, ini contohnya ketika di aseptat, maka di sini kelihatan ya, ada pemisahannya, sehingga dalam satu sel ini, hanya ada satu nukleus. Tapi, kalau dia tidak punya septat, atau konektik hipe, ini ya gandeng nukleusnya. Nah, proses pencetumbuhan hifa dari spora itu, ya biasanya sih, arahnya menyebar, miselium itu, jadi, makanya kalau kalian lihat awal-awal, atau, ya, sorry ya, kayak kita lihat orang pandu gitu kan, kayak bulat-bulat dulu gitu, nyebar dari tengah ke luar, gitu. Nah, ini proses germinasi sporanya, menghasilkan miselium. Dengan adanya miselium ini, mereka punya kontak, luas permukaan kontak yang lebih besar, sehingga meningkatkan proses absorsi dan diskusi makanan yang dia makan dari lingkungan sekitarnya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan adalah kelompoknya basidiomycetes, di mana hifanya ini kemudian mengalami pertumbuhan yang cukup menarik ke arah atas, yang kemudian kita kenal tadi sebagai payung atau basidiokrup, atau disebut lainnya adalah falus, membentuk badan atau tubuh si jamur tadi. Oke, tadi sudah kita sebutkan juga, bisa seksual ataupun aseksual. Nah, pengelompokan lainnya sebenarnya, ada kelompoknya nanti, kalau kalian kita belajar di mikologi lebih lanjut, ada yang bentuk kotak sporanya bulat, bentuk kotak sporanya panjang, itu memberikan pelasifikasi yang berbeda-beda, gitu. Oke, kalau tadi sempat saya sebutkan jalur, oh sorry, daur hidupnya hamir, jadi cendawan atau sebenarnya hamir kapang secara umum itu memang tadi bisa melakukan perkembang biakan seksual dan aseksual. Ketika dia bisa melakukan dua-duanya atau memang bergilir perkembang biakan seksual dan aseksual, ini diklasifikasikan memiliki daur hidup yang lengkap. Nah, tadi kalau misalnya dia apa namanya, nah sekarang kapan sih biasanya hamir ataupun kapang ini memilih dia reproduksi secara aseksual atau seksual. Kalau aseksual biasanya yang dipakai. Kenapa? Karena efisien, gak butuh orang lain, gitu. Gak butuh orang lain. Dan secara perhitungan energi pun lebih sederhana. Serta mikroorganisme yang dihasilkan berikutnya itu genetically identical, jadi sama persis. Nah, tetapi ada kalanya ketika kondisinya, nutriennya sedikit, justru yang diambil adalah seksual, tapi nanti mungkin peleburannya nunggu ketika nanti sudah ditemukan terkait dengan kondisi lingkungan yang pas dengan pasangan dari kelompok intisil lainnya atau spora lainnya. Nah, ini contohnya penggambaran siklus hidup cendawan. Oke, jadi ini contohnya yang punya basidiokrop. Dia akan memfusikkan nukleusnya, inti selnya. Kemudian dihasilkan nukleus yang diploid, yang sudah dua. Nukleus ini disebutnya dibasidium. Nah, setelah itu nukleus yang sudah difusikkan dibasidium, meosis menjadi nukleus haploid, menjadi spora, baru dilepaskan ke lingkungan. Nah, spora ini tadi saya katakan ketika kondisinya pas, ternyata pas nih dekat nih, dekat ya. Antara yang hiva yang dia tadi haploid satu, hiva haploid juga dua, nanti mereka akan fusi dari dua hiva yang serasi tadi, kemudian menjadi miselium hetero karyotik atau yang haploid, diploid tadi. Baru dia bisa tumbuh membuat halus atau badi. Kalau dia tidak seksu, tidak diploid, maka dia hanya bisa membentuk hiva saja, tidak bentuk halus. Oke, ini kalau yang ini secara aseksual, tadi sudah saya sebutkan dengan cara pembelahan binar atau pertunasan. Nah, kalau yang kapangnya, kalau reproduksi aseksual, maka dengan membentuk spora aseksual. Nah, itu sudah saya sebutkan. Ada perbedaan bentuk-bentuk apa, bentuk-bentuk kotak spora yang bentuknya dia panjang, bulat, atau menjari. Ini makanya ada nyokonidiofor, ada spora nyofor, ada hiva vegetatif, gitu, ada kelam diospodia, dan sebagainya. Oke, ini tadi juga sudah ya, jadi reproduksi funginya secara seksual tadi, keleburan dua inti. Nah, ini perbedaan jenis-jenis spora. Ada namanya askospora, yaitu spora bersel satu yang terbentuk dalam kantung yang disebut askus. Tadi askus itu yang kantung spora bentuknya panjang. tabung, gitu. Kalau basidio spora, spora itu salah satu yang dibentuk di basidium. Basidium itu agak menjari, jadi kayak jari-jari banyak kantung, gitu. Kalau zygospora, spora ini terbentuk apabila terjadi pertemuan dan peleburan dua ujung hiva yang serasi secara seksual. Tadi spora yang sudah ada dua hiva yang serasi bertemu tadi. Kemudian kalau spora, fungsinya bungi yang memiliki struktur batina yang disebut ogonium. Jadi, ini beda di kotak sporanya ogoniumnya. Oke. Nah, ini kita masuk ke bagian plasifikasi ini-nya. Tadi sudah di atas saya jelaskan ya yang zigo kelompok zygospora zygomycocetes sporanya adalah spora zygosporangium contohnya adalah risopus mucor biaveria metarisum ini yang banyak di tempe. Kalau askomycocetes itu bentuk sporanya askospora hiva bersekat berinti banyak ini contohnya sakor beses hamir dan juga depenisilum sama neurospora. kemudian kalau basidiomycetes tadi saya sebutkan punya badan buah seperti payung atau puping ya tadi volvariela amanita ganoderma pukina ini nama latinnya dari jamur tiram jamur puping jamur kancing lalu yang tadi lain-lainnya deuteromycetes ini contohnya tinea viscolor ticropoeton csp ini banyak didapatkan liar di apa di alam oke ini gambaran dari zigomycetes kelompoknya risopus risopus ini tadi saya sebutkan dia berkembang biaknya dengan spora zigospora dimana zigospora ini tadi yang sudah kita definisikan di atas adalah spora yang menggabungkan dua hasil dari dua hiva dengan peluburan inti contoh yang paling banyak kita dapatkan itu risopus sama mukor bisa dilihat bedanya mukor sama risopus kalau risopus dia punya namanya risoidis jadi sebenarnya ya hiva juga dan tidak membentuk akar cuman bentuknya serupa walaupun tidak kayak akar tapi tidak jadi akar berdiferensiasi kemudian kalau bedanya mukor sama risopus lainnya cara dia buka sporanya kalau buka sporanya mukor dia kayak bunga gitu loh disini tengah kalau risopus langsung kebalik gitu ke lopak selupunya langsung buka total jadi penyebaran sporanya lebih lebih luas contoh risopus ini oligosporus tolonifer orizae ini banyak di tempe kemudian di apa sih oncom gitu ataupun juga campuran di ragi tapi ada kelompoknya risopus ini perbedaan lain risopus dan mukor terdiferensiasi tadi menjadi risoid stolons kemudian kalau mukor tidak ada biasanya pangannya diserapnya sama risoid tadi kalau mukor disini diserap oleh seluruh bagian permukaan miseliumnya tadi yang saya sebutkan ya sporongiumnya pecah tadi ini dibantu oleh angin sedangkan kalau mukor ini nempel jadi agak susah untuk di penyebarannya nah ini kemudian kita masuk kelompok yang kedua askomikosetes ini yang kita kenal ada alternaria sama fusarium ini sayangnya memang tidak dimanfaatkan di mikrobiologi malah sudah nyakit kalian pernah dengar apa namanya buah itu ada bintik coklat itu dari alternaria kemudian kalau yang fusarium ini banyak di daun-daunan yang bikin warna kuning dan juga jelek coklat itu yang akhirnya bikin petani rugi nah ini contoh kerusakan yang juga disebabkan yang pada sorry contoh kerusakan pada komoditas pertanian yang adanya si jamur ini tadi ini kemarin bakteri ya arunia nah ini contohnya pusuk kapang abu-abu ini misalnya warna abu-abu contohnya di anggur atau kacang contohnya pada botiris ini kapang botiris yang menyerang kemudian risopus ini juga bisa menyerang pada anggur strawberry apukat seperti pada gambar ini jadi bisa bermanfaat bisa tidak tergantung kita menempatkannya dia pada bahan yang tepat atau tidak kemudian spot hitam ini pada aprikot alpukat pisang kemudian ada busuk alternaya tadi saya sebutkan ya alternaya pada tomat atau pada lemon atau peach bikin coklat hitam coklat kehitaman kemudian penicillium ini juga warnanya jadi biru kebiruan kemudian ada sawi atau lobak ada vitopora sama brenia lalu selain di kembang kol ini ada sclerotinia sclerotiorum ada sayuran rata-rata kalau kalian lihat di sini memang kerusakan industri produk agur industri produk pertanian seutamanya sayur buah itu banyak yang memang disebabkan oleh kapang ada juga bentuk kerusakannya yang berwarna pink karena trichonotere kumroseum warnanya dari awal memang pink busarium ini yang sering tadi saya sebutkan banyak menyerang wortel ke pisang kemudian apa namanya oke ini semua rata-rata biasanya berwarna ya ada pinknya ada hijau tidak ada putih coklat dan lain-lain oke alhamdulillah sudah selesai materinya oke berikutnya nanti silakan dilihat di google classroom untuk terkait penugasannya dan lain-lainnya kita ketemu lagi di minggu depan jangan lupa soal digesinya nanti dicek terima kasih sehat selalu untuk semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh